Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, proses evakuasi bus yang mengalami kecelakaan di Tegal, Jawa Tengah saat ini sedang berlangsung dan kita lihat bersama di layar Kaca Kompas TV saat ini proses evakuasi bus sedang berlangsung dengan menggunakan alat berat. Sebelumnya, saudara kecelakaan yang terjadi di obyek wisata Gucci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia di mana satu korban meninggal dinyatakan atas nama Ipin Mukorobin, warga Pakujaya, Serpong Utara, Tanggerang, Selatan, Banten. Selanjutnya, korban dinyatakan meninggal saat menjalani perawatan medis di ruang ICU RSUD Dr. Susilo Selawi. Dan saudara korban meninggal juga telah dibawa pihak keluarga pada minggu malam dan Senin pagi tadi. Hingga saat ini, saudara, akibat kecelakaan ini, Total dua korban masih dirawat di RSUD Dr. Susilo Selawi, sedangkan 26 korban lainnya telah dipindah ke rumah sakit di Tanggerang, Selatan pada minggu malam. Saudara, masih kita saksikan bersama inilah proses evakuasi atau pemindahan dan juga penarikan bus yang mengalami kecelakaan di kawasan obyek wisata Gucci. Proses penarikan bus turut melibatkan alat berat dan disaksikan oleh warga setempat. Dan saudara, informasi selengkapnya terkait dengan proses evakuasi bus yang mengalami kecelakaan di kawasan obyek wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah. Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Sindi Dilapanga di sana. Sindi, selamat sore. Sindi, bagaimana proses evakuasi atau penarikan bus ini berlangsung? Ya, selamat sore, Jihan dan juga saudara. Ini bisa saya gambarkan memang proses evakuasi ini terkenjala, medan yang cukup curam begitu, dan sekitar setengah jam yang lalu alat berat atau kren ini dan juga mobil derek ini telah tiba di lokasi kejadian perkara. Dan saat ini bisa Anda lihat di layar kaca, Anda saksikan di layar kaca bahwa memang alat berat tersebut sedang persiapan atau dipersiapkan untuk menarik rangkaibus yang masih ada di dasar sungai Awu yang berada di sekitar obyek wisata pembandian air panas Gucci, Tegal, Jawa Tengah ini. Memang kalau dari pihak kepolisian, Tegal ini mengatakan bahwa persiapan alat berat ini sudah dilakukan dari kemarin sejak bus tersebut jatuh ke dalam sungai Awu. Ini namun baru hari ini atau setidaknya setengah jam yang lalu alat berat tersebut berhasil tiba di lokasi kejadian. Ada pun memang beberapa faktor yang menyebabkan keterlembatan tibanya alat berat tersebut karena memang dari lokasi pengiriman alat berat tersebut dari Pekalongan hingga ke Gucci, Tegal, Jawa Tengah ini memang medannya cukup sulit. Dihan dan juga saudara bisa saya gambarkan memang jalanannya cukup sempit dan juga berkelok sehingga ini menyulitkan tim untuk mendatangkan alat berat yang saiznya atau ukurannya ini juga cukup besar sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini juga kalau bisa saya gambarkan memang sejak sebelum tibanya keren ini di lokasi sudah dipadati oleh warga sekitar yang memang dari kemarin ini penasaran dengan proses evakuasi yang akan dilakukan untuk penarikan bangkai bus yang masih ada di dasar Sungai Awu ini. Sampai dengan saat ini walaupun memang cuaca sedang hujan cukup lebat di sini tapi warga tetap berkerumun untuk melihat langsung proses pengangkatan bus tersebut. Dihan, ada pun korban. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa memang ada tambahan satu korban meninggal dunia setidaknya meninggal pada dini hari tadi sekitar pukul 2 pagi sebelumnya korban atas nama Ibin ini sempat menerima perawatan intensif di ICU RSUD, Susilo, Selawi, Kabupaten Tegal begitu. Namun akhirnya meninggal dunia, naasnya meninggal dunia dan kemudian telah dipulangkan ke sediamannya di Tangerang Selatan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Sindi Dila Panga dari Tegal, Jawa Tengah. Dan saudara kita lihat bersama saat ini proses pengangkatan bus yang mengalami kecelakaan di objek wisata Gucci Kabupaten Tegal masih berlangsung. Dan saudara untuk proses menyedihkan kecelakaan ini sang sopir juga telah diamankan di Polres Tegal, Jawa Tengah.